Dakwah dan penyebaran agama Islam yang dilakukan Sheikh Siti Jenar, yang menganut aliran Islam Torikat Amaliyah, dan dilakukan terbuka serta terang-terangan di muka umum, menjadikan dirinya di buru alisongo dan kerajaan pada masanya. Sebab, aliran Islam Torikat Amaliyah yang dianutnya, di mata para wali dilarang keras, untuk disebarkan secara terbuka di tempat umum dan terang-terangan. Pasalnya, para wali songo merasa jika dilakukan terang-terangan, dan dilakukan oleh seseorang yang baru masuk Islam, bisa menimbulkan salah tafsir dan menjadikan seseorang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana konsep keyakinan dan aliran Siti Jenar, yang sering disebut sebagai manung galing kawulogusti. Tidak hanya para wali songo, di lingkungan kerajaan Mataram dan Demak pun juga menentang ajaran Sheikh Siti Jenar ini. Dalam ajaran Siti Jenar, tidak membedakan antara kiai dan santri, padahal dalam pemerintahan kerajaan, seorang rakyat harus mengabdi sebagai kawulog kepada raja yang dianggap sebagai keturunan dewa. Kontroversi ajaran Sheikh Siti Jenar inilah yang membuat sosok tokoh penyebaran Islam itu sangat diburu, dicari dan ingin dimusnahkan oleh kerajaan dan para wali songo. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti sekaligus penulis, Agus Sunyoto, wartawan senior dan juga seorang penulis buku Suluk Maulana Sungsang, Konflik dan Penyimpangan Ajaran Sheikh Siti Jenar, LIS 2005. Selama melakukan proses penulisan, Agus Sunyoto mengaku melakukan penelitian di lapangan terkait figur sosok tokoh Islam, yang dikenal dengan nama Sheikh Lemah Abang itu. Penelitian yang saya lakukan temukan kontroversi tidak terduga. Ternyata Siti Jenar adalah tokoh pengamal tasawuf, tidak tinggalkan Torikot Akmaliyah dan Satoriah. Torikot Akmaliyah adalah Torikoh yang sifatnya rahasia, dan tidak boleh diikuti sembarang orang, serta diamalkan dan disebarkan di tempat terbuka. Ada kontroversi di situ ada dua tingkatan pengajaran, ungkapnya. Tingkatan pertama yakni, ajaran Sunan Kalijogo yang tidak dinistakan, dan juga diajarkan di situ. Baru setelah taraf selanjutnya ajarannya, Sheikh Siti Jenar bisa dilalui. Terjadi satu sama lain tidak ada hubungan dan tidak ada figur Mursid. Yang ada adalah guru, Tuhan. Sebab menurut Sheikh Siti Jenar Mursid, diidentikan Aroshid yang tidak boleh diwujudkan dalam bentuk manusia. Maka Mursid ada di dalam diri manusia sendiri. Orang yang mengejarkan statusnya guru. Ibaratnya Dewa Ruci, sang pengajar Torikot Akmaliyah itu. Sementara Begawan Durno yang menuntun dan Mursid ketemu sendiri yaitu Dewa Ruci. Sebetulnya ajaran Sheikh Siti Jenar tidak berbeda dengan wali lain. Mempersaksikan Tuhan ada di dalam diri manusia unsur ilahi. Sunan Giri juga meyakini prinsip keyakinan itu. Pada murid tertentu, Siti Jenar melarang mereka untuk iktikaf di kuburan dan di gunung. Untuk apa mencari tempat lain karena Tuhan sendiri sudah ada di dalam diri manusia. Ada ajaran Syah Sahidan, ada sesuatu yang ilahi dalam diri manusia. Itu bukan karangan Sheikh Siti Jenar, tetapi ada di dalam Al-Quran. Yang artinya, intinya diharamkan manusia sujud kesetan, pohon, batu dan unsur anasir alam lain, karena di dalam diri manusia ada unsur ilahi. Di sisi lain, kondisi saat itu adalah pemerintahannya berbentuk kerajaan. Saat itu kerajaan di Jawa yaitu kerajaan Demak dan Cirebon. Dalam konsep Jawa, Raja Titisan Wisnu bisa disebut Titisan Tuhan. Raja dalam unsur sosial disebut Golongan Gusti dan di luar Keraton disebut Kawulo. Siti Jenar menolak itu dan ia mengatakan tidak. Menurut Siti Jenar, menghadap Raja Nyembah itu tidak boleh. Raja Jema'an Dewa menyebut dirinya Intahulun atau Inksun. Rakyatnya menyebut Kawulo. Sehingga di mata Siti Jenar, pengikutnya bukan Kawulo, tapi orang sederajat yang kerjasama, atau dalam bahasa Arab Musyarokah. Orang-orang atau masyarakatnya sederajat dengan ulama. Sederajat dengan kiai. Kalau Siti Jenar menggunakan gerakan di Cirebon, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Siti Jenar membuka wilayah di berbagai wilayah desa Lemah Abang, Karawang, Banyuwangi dan sekitarnya. Sehingga membuat Raja dan Sultan marah. Siti Jenar dianggap telah mengubah tatanan aliran keraton atau kerajaan, ungkapnya. Suatu ketika, saat Syekh Siti Jenar berada di wilayah Demak, ia menemukan fakta bahwa rakyat dihisap pajak. Rakyat miskin yang tidak punya kekayaan dan tidak bisa membayar pajak, maka mereka harus menjaga rumah pejabat, atau memotongi rumput di alun-alun. Syekh Siti Jenar sangat melawan akan hal itu. Bentuk-bentuk perlawanan itulah yang menjadikan Syekh Siti Jenar sebagai sosok yang sangat kontroversi, dan dicari oleh para wali Songo maupun para punggawa sampai pejabat kerajaan Demak. Sebab Siti Jenar dianggap melakukan upaya pembangkangan dan perlawanan kepada Raja dan Ulama di jajaran wali Songo saat jaman kerajaan Demak itu. Terima kasih telah menonton!